Oke semuanya kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk menambahkan halaman baru Atau halaman kosong Di google docs atau google dokumen Ya baik itu di awal Di tengah-tengah maupun di akhir Ya kalau di akhir insya Allah semuanya bisa ya Kalau di tengah-tengah konsepnya hampir sama Tapi banyak cara yang bisa teman-teman lakukan Cara yang sangat simple mungkin teman-teman menggunakan enter Seperti ini ya Enter, 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 enter Seperti itu Tapi itu tidak efektif ya teman-teman Atau cara yang selanjutnya Teman-teman bisa lakukan dengan cara Yaitu menekan tombol kombinasi keyboard Yaitu tombol ctrl plus enter Nah silahkan teman-teman letakkan kursor di akhir seperti ini Kemudian silahkan tekan tombol kombinasi keyboard ctrl plus enter Secara bersamaan Tuh ya Bisa menambahkan halaman baru juga Atau cara yang selanjutnya Cara yang selanjutnya adalah Ya ctrl z Teman-teman bisa pergi ke bagian insert Ya bagian insert atau sisipkan Lo bahasa Indonesia Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian Sini teman-teman Pack limit Teman-teman pilih yang pack limit Nah sama sih konsepnya dia ctrl enter juga ya Nah seperti itu Jadi teman-teman bebas mau pilih cara yang mana Jadi begitulah cara untuk Menambahkan halaman baru atau pack break Di Google Docs ya teman-teman Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya